Intro Senin pagi, ruang pertemuan kantor Komisi Pemelihan Umum Kota Malang di Jalan Bantara No. 6 ini mulai dijejali para pekerja yang memulai tahapan pelipatan dan pensortiran kertas suara untuk dua agenda pemelihan umum kepala daerah, Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Malang. 50 orang pekerja yang berasalan dari warga di seputaran kantor KPU Kota Malang ini sibuk dengan aksi pelipatan 616.338 surat suara. Nominal tersebut merupakan jumlah masing-masing tahapan pilkada serentak Gubernur Jatim dan Wali Kota Malang yang bakal digelar 27 Juni 2018 mendatang. Khusus pemilihan Wali Kota Malang, KPU Kota Malang menyiapkan 2.000 surat suara tambahan sebagai langkah antisipasi jika diperlukan adanya proses pemilihan ulang. Demi mengejar target pensortiran dan pelipatan kertas suara, KPU Kota Malang mentargetkan penyelesaian seluruh prosesnya selama 8 hari ke depan hingga 4 Juni 2018 mendatang dengan melibatkan pekerja antara 50 hingga 100 orang perharinya. Pantang muda dan sortir surat suara untuk pilkada baik untuk pilwali maupun pilgu akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 28 Mei dan estimasi selesai tanggal 4 maksimum akan selesai. Surat suara untuk pilwali dan pilkut sama 616.338 surat suara. Kalau pilwali atau untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu ada surat suara untuk memilih pemilihan suara pulang. Jadi PSU itu kita sediakan atau kita siapkan 2.000. Demi menjaga kelancaran dan keamanan serta proses pensortiran dan pelipatan kertas surat suara, KPU Kota Malang menyiagakan sejumlah personel polisi berseranggam dan perpakaian preman. Ditambah sejumlah anggota penitia pengawas pembelian umum Panwaslu Kota Malang. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Senin pagi, Bank Indonesia Cabang Malang secara resmi melepas 14 mobil kas keliling yang akan difungsikan sebagai tempat penukaran uang baru. Nantinya ke-14 mobil kas keliling ini akan beroperasi di beberapa area publik yang telah ditunjuk baik di wilayah Malang maupun Pasuruan. Khusus di Kota Malang sendiri, penukaran uang baru akan dipusatkan di halaman Stadion Ganjayana, Kota Malang. Untuk satu mobil kas keliling ini setidaknya menyediakan uang baru sebesar 750 juta rupiah. Kepala BI Cabang Malang, Dudi Herawadi mengatakan, semakin tahun kebutuhan masyarakat akan uang baru jelang lebaran semakin tinggi. Untuk itu, BI tahun ini telah menyiapkan setidaknya uang kapital baru sebesar 3,9 miliar. Terkait dengan perencanaan kita dalam pelayanan penukaran uang kepada masyarakat. Kita paham sekali bahwa Ramadan memang puncaknya masyarakat memorokan uang baru pecahan kecil. Kita sudah menghitung kebutuhan yang barangkali cukup memandai sesuai dengan pengalaman tahun kemarin. Dan hari ini kita akan lakukan kegiatan berupa peluncuran secara resmi untuk pelayanan penukaran di area-area publik. Kalau penukaran di kantor-kantor bank tentunya sudah berjalan selama ini. Baik dihubung oleh bank umum maupun BPR. Hari ini ada 14 kendaraan, 14 mobil banking yang kita kerahkan. Ini kerjasama, tentunya dukungan dari rekan-rekan perbankan semua yang biasanya melayani kegiatan transaktif hari ini khusus untuk melayani pelayanan penukaran uang. Fasilitas mobil kas penukaran yang melayani masyarakat ini akan beroperasi hingga tanggal 8 Juni mendatang. Peluncuran mobil kas keliling ini selain untuk memudahkan masyarakat menukar uang baru juga menghindari uang palsu yang diselipkan di lapak-lapak penukaran uang tidak resmi. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.